Hai kembali bersama channel ini kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi jamsolot menggunakan Visual Studio yang sebelumnya Hai para kali ini kita akan menambahkan running text Hai gimana ratenitasnya diambil dari database Hai Oke langsung saja Hai pertama kita buat databasenya dulu di MySQL hai 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 disini kita menggunakan dua kolom id dan running text lalu kolom RT sebagai string selamat menikmati selamat menikmati ini kita bisa isi seribu karakter oke kita buat saja tabelnya disini tabelnya sudah terbuat lalu kita masukkan data running text oke selamat menikmati selamat datang di masjid al-jahidin Pontianak Kalimantan barat oke itu untuk text yang pertama kemudian kita buat text yang kedua selamat menikmati oke kita isi text yang ketiga selamat menikmati oke text textnya kita isi tiga baris lalu kita kita putukkan saja oke ternyata ada gua huruf besar ternyata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke oke textnya sudah tersimpan lalu kita baca datanya di coding visual studio pertama kita buat dulu variabel untuk untuk teks yang dari database nya di sini kita menggunakan data sheet lalu kita buat variabel untuk menghitung jumlah teks yang sudah ditampilkan oke lalu kita buat sebelumnya kita copy ini dulu lalu kita buat fungsi baru lalu kita pastikan yang kita copy lalu kita ambil data dari tabel database untuk bagian ini kita ubah ataupun kita hapus lalu kita ganti ini running text lalu di sini kita masukkan pada bagian pertama bagian pada home load lalu kita masukkan data pertama ke labet running text conteksi 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 oke disini pada baris pertama akan dijadikan data untuk menampilkan di label running text lalu kita copy selanjutnya pada timer tick pada running fungsi running text disini kita tambah pada bagian ini disini kita tambah untuk konteksnya konteks sama dengan lebih besar atau sama dengan dan nitip tabe remove lalu kita pastikan ini lalu kita pastikan yang pembacaan data dari tabel ke label running text oke disini sudah selesai untuk codingnya kita langsung tes oke disini text yang pertama selamat datang oke text yang sudah sesuai dengan database nah ini ialah database yang datang pertama selanjutnya setelah data data pertama keluar lalu aku menunjukkan data kedua data ketiga nah ini data keduanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk text yang ketiganya oke cukup sekitar tutorial pada kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen like dan subscribe jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang ingin membuat aplikasi seperti ini oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati